Kagura ya? Iya. Karena ini bisa jadi hero Mitch dan ya Kagura nya. Lucky sih. Dan Lucky sepertinya akan dijadikan mid laner ya, sementara Kari dan juga Hellcard nya menjadi sideliner. Iya betul banget dan apalagi kita tahu kemampuan dari Hellcard bisa membersihkan jungle dengan cepat. Jadi rasanya dia akan di backup oleh Chou doang. Iya. Oleh Chou dan mungkin Chou nya gak terlalu seberapa wah. Karena Chou ini tipikal tanker atau fighter yang roaming. Iya. Dan tentunya untuk kalian jangan lupa nih untuk langsung spamming aja. Spamming. Komentar untuk mendukung tim favorit kalian dengan menggunakan hashtag Rising Wolf untuk mendukung Aerowolf Roxy. Dan juga Evo's Roar untuk mendukung Evo's Esports. Kamu dukung mana? Dukung mana ya? Rahasia. Enggak untuk prediction aja nih. Oke dari line up nya nih, sepertinya Aerowolf Roxy. Kenapa? 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 Karena dari line up nya itu benar-benar bisa bermain di mid game. Yaitu ada Kari menggunakan gross damage nya yang bisa mengeluarkan true damage. Itu sakit banget sih dari mid game. Biasanya dimulai dari menit ke 11 itu udah kerasa. Dan kalau saya sih Evo's Esports kenapa? Karena mereka menggunakan semua ultimate nya dan semua skill nya. Itu melakukan gank dari early sampai ke late game. Pastinya bakal seperti itu. Dan kita sudah memasuki di game yang pertama. Di mana Galashian dan Martius mencoba melakukan clearing minion dengan cepat. Agar bisa melakukan jungling. Iya dan kita juga bisa melihat tadi itu di arah mid lane dari tim Aerowolf Roxy bertiga gitu ya. Mungkin untuk membuka vision juga apakah dari tim Evo's akan mengganking mid lane nya. Dan ya ada roaming juga dari LJ ke arah top lane. Ya LJ memang biasanya gangguin banget ya. Apalagi dia kan udah dapet grog. Udah pasti dia nyebelin jadinya. Tapi kali ini ada Minotaur yang meloncat tiba-tiba. Dua kali. Dia sudah mendapatkan rage nya. Tapi Kari dia perlahan-lahan melakukan hit dengan phantom statenya juga. Tapi kali ini sudah ada laki. Datang mencoba melakukan kill. Oh first one sepertinya Emperor. Yes first one mendapatkan skill ternyata Kagura duluan. Yang dapet shield. Oh no. Apa yang terjadi oleh Emperor. Ini rotasi dari Aerowolf Roxy tuh cepet banget ya. Langsung 4 hero menuju ke area bottom lane tadi. Terus payung dari laki udah connect. Dan itu menjadi eksekusi juga untuk Emperor tadi. Betul banget. Dan kali ini mereka langsung mendapatnya jungling yang pertama. Atau buff yang pertama untuk seorang. Hc apa? Kagura tadi ya. Hc kayaknya. Ya sementara kita lihat Mars ya. Sudah melakukan roaming juga di area mid lane. Dan sepertinya akan bergerak ke top lane. Ya walaupun tidak menggunakan Gaussian nya. Seorang laki tampaknya tetap B sama ya. Dia tetap gak bisa diem nih orangnya. Lihat. Dia udah dari bawah ke mid. Habis itu ke atas lagi. Dan kali ini bertemu dengan seorang Minator. Mars ya harus hati-hati. Oh Mars ya. Dan langsung yang offer tadi gelapin juga dengan Alcat. Dan langsung diambil. Belum trigger yang sangat baik. Tapi tidak bisa kemana-mana. Kagura nya masih mendapatkan kill. Tapi di depannya Grok masih berkena damage. Betul banget. Karena emang payung dari laki tadi. Kombo wombo nya juga bagus sih sama seorang LJ disini. Betul banget ada barrier juga tadi yang dikeluarkan. Dan itu memalang semua pergerakan dari Mars ya. Ya meskipun terlalu tanky juga sih dari seorang Winotor. Damage yang dikeluarkan oleh Kagura itu besar banget. Tapi sayang banget posisi stingnya gak kenal. Langsung ke arah Mars ya. Jadi Mars ya nya agak sedikit lama untuk mati. Ya dan kita lihat disini. Ini Ishan masih melakukan defensive tentunya untuk turret yang ada di mid lane. Oh ditarik. Define Judgment dari Yos. Luar biasa banget. Dan kali ini mungkin akan ditahan. Dibantuin sama LJ. Tapi power rom nyancutnya tidak memberikan impact apapun. Tapi LJ. Mars ya. LJ nya yang datang ternyata. Oh laki. Udah ganti nama. Ini tiga poin kill diamatkan sama Mars ya disini. Oh empor. Betul banget yang kali ini emporor berhasilkan berhasil. Enggak ternyata jahat masih bisa kabur. Enggak juga. Masih ada Phantom Step. Bisa kabur ternyata. Enggak bisa kabur ternyata. Dan ini yang agak sedikit bingung. Ketika seorang Carrie. Atau Carrie. Itu. Lebih agresif daripada Assassin. Yap. Dan kita lihat disini juga Billy berhasil mengamankan First Turtle. Yes. Berhasil diamankan oleh Team Errol. Foxy. Sementara kita lihat disini Rave masih dijadikan solo laner. Ya. Di area bottom lane. Dan agak bingung ya Valfa dimana. Ketika kita ngomongin seorang Billy. Billy ini menggunakan MM untuk di game ini. Tapi. Ini seperti bukan Billy yang biasa dia memainkan fighter yang. Fight it. Oh Empor. Tapi kali ini udah langsung diambil. Dengan yang overtake. Tapi satu orang terkena. Minion Fury. Yang sangat baik. Dari Marsha. Dan harus hilang dari map. Ihsan tidak bisa bergerak kemana pun. Dan kali ini mid nya masih bisa dilindungi. Tapi tidak ada push. Dari Iron Wolf maupun dari Evos. Tapi kali ini di atas. Masih coba diambil. Power of Nature. Sungguh besar Aldos. Terus. Bisakah dia selamat. Atau dia tidak akan melawan lagi. Tidak akan melawan. Tapi tadi di area mid lane. Itu memang baik sekali penggunaan Minion Fury yang dimiliki oleh Marsha. Dia itu terkena juga damage turret nya tadi ya. Dari Ihsan. Dan ini harus berhati-hati. Yang seperti Papa Harap kan ternyata tidak. Tidak ada roaming-roaming yang signifikan dari Evos. Tapi malah Arrow Wolf nya. Benar-benar disini membabi buta sekali. Roaming nya gak ada hentinya nih. Gak ada hentinya mereka punya health card. Mereka punya carry pun jalan-jalan. Yap. Harus hati-hati jalan-jalan. Dan sepertinya tidak akan dikontes lagi-lagi untuk gold buff dari area top lane. Langsung saja diamankan oleh Lucky disini. Sementara di area mid lane. Tim Evos sepertinya menggunakan formasi bertiga. Ya. Tapi powernya juga cukup besar ya. Tanual charge nya. Digunakan karena seorang Marsha memaksa untuk Marsha. Apa ya. Bisa bilang. Mentrigger rage nya. Ya dan kita lihat Billy masih konsisten di area bottom. Dan ini kali ini. Dark Knight dikuatkan oleh Hellcurt. Apakah Hellcurt bisa survive juga ternyata. Given Judgement yang sangat baik. Tapi Jut Cendul hanya bisa melakukan stun. Tidak ada Dwarf Dragon dari seorang Chow. Dan kali ini Billy hanya farm-nya farm-nya dikuatkan di bottom lane. Tapi Phantom Strike nya. Oh 387 terus damage nya. Ini Aura harus hati-hati bisa ketrigger Aura. Apakah dia akan bertahan di turret. Atau jangan-jangan harus ada di belakang. Di Cendul nya Miss. Tapi kali ini mau The Way of Dragon dipentalin gak. Enggak ternyata. Dibantu sama Gashen The Way of Dragon nya udah keluar. Oh Rage. Satu kill. Satu kill. Satu kill. Dan ditukar skill nya yang tidak walk. Karena memang di atas juga dapet skill. Dari seorang laki. Sementara tarot di bawah juga di jeboli. Gak tersama seorang Billy. Langsung dua turret yang dihancurkan oleh tim Arrow of Roxy. Satu di area top lane dan satu di area bottom lane. Ya ini sangat merugikan untuk tim Evos tentunya. Dan Evos apakah yang akan mereka lakukan karena Just No Limit. Hanya bisa farming untuk sementara. Dia mengumpulkan stack-stack dari passive nya. Yap sementara second turtle sudah dicolek-colek oleh tim Arrow of Roxy. Tidak akan dikontes dari tim Evos esports disini. Langsung saja diamankan oleh laki. Ya ini turret benar-benar udah habis. Tartle nya diambil. Kill 73. Perbedaan yang sangat jauh. Dan sekarang di menit ke-6. Network nya sungguh sangat bertimpang ke arah Arrow of Roxy. Dan ini bakal menjadi sisi yang berbahaya. Karena maneuvering nya belum bisa dilakukan. Dia masih ada setengah range bar. Tapi masih cukup jauh. Sementara Arrow of Roxy. Terus memberikan pressure yang sangat besar. Karena Evos esports. Betul sekali. Namun ini juga menjadi momen untuk Aura pelan-pelan. Mendolong pergerakan Minion di area bottom lane. Sementara di sini Eos sepertinya harus mati. Ya berhasil diambil tentunya oleh tim Arrow of. Lagi-lagi dan lagi. Memang begitu mereka terpisah untuk melakukan defense. Dan ini kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Ini seorang Marcia. Tapi Marcia. Butuh meloncatin pagar karena base. Dan. Dia masih bisa selamat untuk kali ini. Untuk kali ini aja. Ya. Tapi emang kombo-wombonya jalan banget. Ketika Dark Knight nya udah keluar. Langsung aja ada semi Umbrella open. Dikombinasikan dengan ini yang Overture nya Lucky. Ya. Dan juga dihantam ditabrak sama LJ. Menggunakan wildcard. Dan untungnya tadi Barrier nya tidak menghalangi seorang Marcia. Kalau dihalangi tuh. Oh Eos. Eos nya salah perkiraan pak. Dia mencoba defense Jasmid. Tapi malah terculik kali ini dengan Gusion Emperor. Rasul mendapatkan satu kill setidaknya dengan Slaughter yang sangat baik. Tapi Marcia masih mencoba mendapatkan kill dengan Mortal Quail nya Kak. Oh Emperor masih mau lebih. Emperor masih mau lebih ternyata. Ternyata Lucky yang berhasil mendapatkan seorang Jasmid Limit. Sementara Dway of Dragon. Berhasil mengusir Emperor. Slaughter nya bisa kemana-mana. Tapi dari sisi kiri. Ada seorang Lucky. Harus berhati-hati. Lucky masih berada di jungle musuh. Tapi Lucky lebih memilih untuk melakukan push terhadap mid turret. 8.000 perbedaan gold nya sekarang. Ketika dua turtle tadi berhasil diamankan oleh tim Aeroloft. Sementara kita lihat turret dari Aeroloft juga belum ada yang hancur ya. Belum ada yang hancur. Dan Lord nya juga mau sepau. Jangan hancur. Percolek aja susah. Baru bottom lane. Baru di bottom lane. Mid dan juga top lane nya. Perfect. Wow. Ini bakal jadi ancaman yang luar biasa. Turret nya gak kecolek. Mereka ke Lucky. Color Network. Wow. Apa yang akan dilakukan gitu. Apakah Denisa melihat ada peluang dari Aeroloft untuk membalikin keadaan? Yap. Sepertinya dari tim E-Boss harus fokus untuk farming dulu nih. Mengejar ketertinggalan gold nya. Ya. Apalagi kita lihat dia sama limit dengan Aldous. Aldous ini bukan hero yang seperti Martis ya kita tahu bisa melakukan inisiasi dengan mortal coil. Tapi Aldous dia butuh seksikan pasif nya dulu. Betul. Dia butuh timing untuk melakukan set up ultimate nya dulu. Dan ini yang bakal menjadi kelemahan untuk E-Boss tadi kali ini. Sudah melakukan inisiasi Lord di sini. Ya tapi udah kelihatan. Tauan tampaknya Minitor. Udah mulai kelihatan. Oke ngebait sepertinya ya. Ya hanya coba di pancing dikit. Pancing dikit tapi tadi memang ada laki. Harus hati-hati banget. Dari E-Boss dan ini. Oh my god. Ya tapi sepertinya kita lihat juga tim Aeroloft Roxy masih fokus untuk kill Lord nya gitu di sini. Ternyata tadi bukan pancingan. Ternyata tadi emang mau nge-reset aja. Oh udah naik. Emperor di belakang. Emperor menggunakan satu slaughter. Oh no. Carry nya free hit banget. Betul banget. Di atas ada alus. Coba mendapatkan target mengimbangi ekonomi yang dimiliki oleh Aeroloft. Tapi kita lihat juga burst damage dari seorang Billy itu langsung menggunakan speedy light wheel tadi untuk meng-kill seorang Marsha di area Lord. Betul. Sementara kita lihat second turret di area mid lane juga akan di push. Oh ditabrak lagi kali ini. Apakah mau ditabrak? Enggak. Semuanya lari ke E-Boss kita target di mid. Tapi enggak ada yang dikejar satupun mungkin Aeroloft Roxy. Sadar bahwa Lord sebentar lagi akan hidup. Betul banget. Kita tunggu aja Lordnya. Kita set up lagi. Baru kita push. Dan kita lihat Lordnya bergerak maju di top lane. Yes. Lebih tepatnya ke arah inhibitor turret di top lane. Dari tim E-Boss Esports di sini dikandangin banget sekarang. Ya ini udah bukan tempat E-Boss lagi untuk bermain di luar. Karena setiap dia keluar langsung ada pick up-pick up yang menarik dari Aeroloft ya. Betul banget. Dan di sini Aerol Foxy sudah benar-benar mendominasi jungle yang dimiliki oleh tim E-Boss Esports. Ya bahkan bot lane-nya aja enggak diurusin gitu. Enggak di push pertama sekali tidak ada hero di bot lane. Sementara Grok berada di mid. Dua orang masih berada di jungle tapi kali ini kayaknya. Pelan-pelan tapi pasti terkena sayung yang overkan. Dua orang terkena tarik. Tapi Gashen masih bisa kabur. Dan kali ini belum disundur sama seorang Grok. Tapi dua Braggers sudah mengarah ke Minotor. Masih coba diajar dengan silence yang sangat baik. Menurut dia kakau. Dan kali ini yang tersisa. Hanyalah seorang Gashen. Apakah bisa survive? Tapi masih bisa survive. Karena memang dia di best dan bestnya. Bilang begitu aja. Oleh tim Aerol Foxy. Wow ini luar biasa banget. Tadi kalau kita lihat lahan-lahan yang ada di top lane. Semuanya masuk dengan aba-aba. Dimana yang overkan mencoba mengisap dua. Yaitu Emperor dan juga Kaya. Tapi...